seperti biasa pemanasan dulu bro sebelum tayang besok semua orang dari suku surga setan Phoenix saling memandang setelah melihat kelompok Xiaoyan menghilang ke garis retak spasial tak satupun dari mereka berani membuka mulut mereka untuk menghentikan kelompok Xiaoyan elder Huang apakah kita akan membiarkan mereka pergi dengan buah naga Phoenix asal pria berambut putih itu mengatupkan giginya dan berbicara dengan wajah yang sangat tidak diinginkan Apakah kamu punya solusi Apakah kamu akan menyerang ke depan dan mempertaruhkan hidup kamu untuk bertarung dengan orang itu sangat mungkin bahwa itu kita tidak akan dapat menyakitinya bahkan jika kita semua disini berakhir sekarat hati Huang suan saat ini dipenuhi dengan kemarahan seekor bebek yang telah mencapai mulutnya akhirnya terbang menjauh selain itu ia dengan kasar memberinya dua tamparan sebelum terbang menjauh bagaimana itu bisa membuatnya tenang tanpa diduga gadis kecil itu sebenarnya berasal dari suku naga Void kuno jika bukan karena dia buah naga Phoenix asal akan berada di tas suku surga iblis Phoenix aku Feng King R mengatupkan gigi peraknya dengan lembut dan berkata selain itu kali ini suku memiliki mengirim tim begitu banyak ahli jika kami akhirnya kembali dalam kegagalan huang suan menarik napas dalam dalam beberapa kali kekuatan mereka telah membuatnya tenang sesaat kemudian tatapannya berubah dia tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju koridor elder huang kelompok Feng King R terkejut ketika mereka melihat ini ayo pergi kita akan kembali ke penghalang spiritual binatang dan menggeser kerangka Phoenix surga kembali kami tidak bisa kembali dengan tangan kosong apapun yang terjadi dengan hal-hal ini setidaknya kita dapat memblokir mulut beberapa orang terlepas dari apakah itu berguna ekspresi huang suan adalah suram dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah menuju koridor Feng King dan yang lainnya hanya bisa mengikuti kerangka itu sudah mengalami tak terhitung tahun itu sudah menjadi limbah itu mungkin tidak berguna bahkan jika mereka membawanya kembali hantu tua Zai Xing juga memiliki ekspresi gelap dan dingin saat dia menyaksikan anggota suku Heaven Demon Phoenix pergi dengan cepat matanya menatap tempat dimana kelompok Xiao Yan telah menghilang dan berbicara dengan suara lantang Xiao Yan tunggu saja kami akan bertemu lagi segera pada saat itu kamu dan falling star pavilion akan hancur total petik 1 hantu tua Zai Xing berhenti tersisa lagi setelah suaranya yang kejam terdengar dia membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju pintu keluar sisa-sisa ruang di puncak gunung yang 50 km dari pegunungan bond tiba-tiba berfluktuasi segera garis retak spasial hitam yang gelap tiba-tiba muncul banyak tokoh bergegas keluar dari dalamnya terima kasih Elder Hei King atas bantuanmu petik 1 Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah pria besar yang kuat dan tertawa setelah mendaratkan kakinya di puncak gunung tidak apa sebelum aku pergi orang-orang tua dari suku tersebut telah menginstruksikan aku untuk berterima kasih kepada kamu karena telah mengurus Dian selama tahun-tahun ini suku Fight Dragon kuno aku akan membalas kebaikan kamu jika kami memiliki kesempatan Hei Indah melambaikan tangannya dan berkata Elder Hei King terlalu sopan aku melihat Dian seperti seorang adik perempuan merawatnya adalah sesuatu yang harus aku lakukan Xiao Yan berbicara dengan cara yang serius dia tidak menyadari bahwa itu yang terakhir akan memiliki status seperti itu ketika dia berkenalan dengan Dian saat itu pada saat itu dia benar-benar merasa bahwa itu gadis ini imut dan sesuai seleranya itulah alasan mengapa dia sangat memperhatikannya hem, status gadis ini sedikit istimewa dia sangat penting bagi sukuku karena itu tidak banyak yang terjadi padanya kamu dapat dengan aman membawanya ke dataran tengah dan mengizinkannya menghubungi suku ini bisa dianggap sangat membantu kami Hei King memandang Dian di samping sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata baiklah, aku tidak akan berbicara dengan kamu tentang cara ini Hei King di sini dan Hei King di sana bahkan aku merasa kesal bagaimanapun, suku naga Void Kuno akan membalas kebaikanmu di masa depan tempat ini agak jauh dari Bone Mountain Rang pada saat itu, kamu hanya perlu menuju ke timur dan kamu dapat meninggalkan wilayah binatang namun, Zian harus kembali bersama aku ke suku kali ini petik 1 mengapa, aku tidak akan kembali tempat itu tidak sedikit menyenangkan Zian mengerutkan alis matanya dia menggelengkan kepalanya seolah itu masalah besar tidak ada gunanya mengatakan ini padaku kali ini, ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh orang-orang tua itu mereka mengatakan bahwa, itu kamu sudah cukup bersenang-senang kamu belum menyelesaikan warisan naga kuno di sewaktu sekitar kamu harus menyelesaikan warisan sebelum kamu bisa keluar selain itu, kamu saat ini telah menemukan buah naga phoenix asal kamu juga perlu menangani hal ini Hei King membentangkan tangannya dan berkata wajah kecil Zian dipenuhi dengan kepahitan serta keengganan dengan kekuatanmu saat ini kamu hanya akan menjadi bebannya jika kamu mengikuti di samping Xiao Yan kamu mungkin akhirnya membebani mereka sampai sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada suatu hari ini bukan sesuatu yang kamu senang lihat kan Hei King tersenyum berkata setelah kamu menyelesaikan warisannya kekuatan kamu pasti akan melambung pada saat itu, tidak ada yang akan menghentikan kamu keluar kamu dapat datang dan menemukan grup Xiao Yan dan bahkan dapat benar-benar membantu mereka petik 1 Zian terkejut ketika dia mendengar ini dia segera menundukkan kepalanya dengan sikap putus asa dan berkata baiklah, kamu menang aku akan kembali bersama kamu petik 1 petik 1 Xiao Yan melirik Hei King orang ini mungkin tampak kasar tetapi dia juga sangat licik kata-katanya langsung mengenai titik lemah Zian menyebabkan dia tidak punya pilihan selain kepuncak Hei King tampaknya telah merasakan pikiran Xiao Yan dia membuka mulutnya dan tersenyum padanya setelah itu, tatapannya beralih ke Xiao Yan dan berkata orang besar ini juga harus pergi beruang naga kuno saat itu, itu juga merupakan suku yang berafiliasi dengan naga void kuno kami ikuti aku kembali dan kamu akan mendapatkan sejumlah besar manfaat Hihi, aku akan mendengarkan perintah Elder Hei King Xiao Yan menggosok kepalanya dan tertawa dengan cara konyol dia tidak dapat membentuk perlawanan apapun di depan naga void kuno yang matang dalam hal ini, kita harus berpisah di sini Xiao Yan menyangkutkan kedua tangannya dan tersenyum berkata Zian, kamu harus berlatih dengan benar Little Fairy Doctor menggosok kepala Zian dan tersenyum berkata yang terakhir hanya bisa menganggupkan kepalanya dengan putus asa uh, sebelum aku pergi aku harus mengingatkan kamu untuk berhati-hati terhadap Hall of Soul saat ini, kamu semua dapat dianggap musuh dengan mereka kamu harus lebih berhati-hati jangan biarkan diri kamu mendarat di tangan mereka Hei King menganggup, ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba berkata ayah aku masih di tangan mereka aku harus menyelamatkannya tidak peduli apa Xiao Yan menjawab dengan lembut Hei King terkejut dia segera menganggup pelan dan berkata dalam kasus ini aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi katakan saja selamat tinggal kami di sini petik 1 setelah mengatakan ini ruang di sekeliling Hei King menjadi terdistorsi garis retak spasial sekali lagi muncul ayo pergi Hei King melambaikan tangannya berbalik dan memasuki garis retakan Siong Zan mengikuti di belakang Zian berjalan pada yang buruk dan menyaksikan kelompok Xiao Yan dengan sedikit keengganan dia mengatupkan tangan kecilnya dengan erat dan berbicara dengan serius Xiao Yan, aku pasti akan lebih kuat dari kamu pada waktu berikutnya aku keluar pada saat itu pada saat itu kamu harus menyemprotkan pil untuk aku makan setiap hari haha Zian tertawa dengan cara yang indah dan konyol menjelang akhir setelah itu dia berhenti lagi dia berbalik dan berjalan ke garis retak spasial chi petik 1 petik 1 garis retak itu mengeluarkan suara chi dan menghilang dengan cepat setelah Zian memasuki garis retak spasial Xiao Yan memiliki beberapa perasaan melankolis ketika dia melihat tempat di mana kelompok Zian telah menghilang dengan hilangnya gadis kecil ini tampaknya akan ada lebih sedikit kegembiraan di sekitarnya ayo pergi kami telah menyelesaikan misi kami dengan berhasil kali ini the soul baby fruit ada di tangan kita akhirnya ada solusi untuk masalah jiwa guru setelah tertekan sejenak Xiao Yan sekali lagi menguatkan dirinya dia melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak setelah itu, dia melompat dan bergegas ke udara berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat melesat dari wilayah binatang dokter peri kecil dan yang lainnya juga segera menyusul dari belakang keuntungan dari perjalanan ke kuno tetap kali ini telah jauh melebihi harapan kelompok Xiao Yan tidak hanya berhasil mendapatkan soul baby fruit tetapi mereka bahkan beruntung mendapatkan pil bis yang sangat berharga jika benda ini dipersiapkan dengan baik, cepat atau lambat akan naik ke level 9 tingkat yang sebenarnya pada saat itu itu akan benar-benar dapat menghidupkan kembali orang-orang mengubah hidup mereka dan efek magis yang tak terbayangkan lainnya tentu saja keuntungan terbesar secara alami adalah tiga tulang rusuk yang telah dikeluarkan dari kerangka dou sheng ketiga tulang rusuk itu menyembunyikan skill dou kelastian yang asli namun, Xiao Yan saat ini tidak punya waktu untuk segera memutuskan niver itu semuanya hanya bisa dipelajari dengan seasteris sama begitu mereka kembali ke falling star pavilion saat ini, mereka telah menyinggung suku surga setan phoenix dan suku luton 9 serumpun dua suku terbesar di wilayah binatang ini faksi-faksi ini memiliki banyak telinga dan mata di dalam wilayah binatang oleh karena itu, kelompok Xiao Yan tidak berani tinggal di tempat ini lama setelah berpisah dengan kelompok Hei King mereka langsung bergegas keluar dari wilayah binatang dengan melakukan perjalanan sepanjang malam dengan kecepatan perjalanan yang cepat ini mereka benar-benar meninggalkan wilayah-wilayah binatang hanya dalam sehari setelah meninggalkan wilayah-wilayah binatang Xiao Yan pertama memikirkan cara untuk mengirimkan beberapa informasi ke kelompok Muking Luan yang masih tersisa di wilayah binatang menunggu berita setelah itu, ia memimpin rombongan dan melakukan perjalanan kembali ke falling star pavilion seorang tokoh tua duduk di atas batu besar di puncak gunung di belakang falling star pavilion sosok lelaki tua itu sedikit ilusi namun, ada tekanan spiritual yang besar dan kuat yang tersebar secara samar-samar darinya tidak ada orang lain di dalam pavilion star jatuh ini selain Yao Lau, memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat orang tua, aku sudah secara diam-diam melakukan kontak dengan beberapa setan tua yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan kamu saat itu mereka telah menjawab bahwa, itu selama kamu dapat memulihkan kekuatan kamu mereka akan menjadi tamu-tamu dari falling star pavilion agrin Robert Feng Zunzeh tertawa dari belakang Yao Lau ayo, jika aku dapat memulihkan kekuatan puncak aku pavilion musim gugur akan memiliki kekuatan yang harus dihadapi Hall of Soul secara serius dengan jaminan keamanan, mereka secara alami akan bersedia Yao Lau tersenyum dan tidak merasa terkejut Feng Zunzeh mengangguk sedikit dia merenung sejenak dan berkata ini telah menjadi periode waktu sejak kelompok Xiao Yan telah menuju ke wilayah binatang aku ingin tahu apakah soul baby fruit telah diperoleh dikabarkan bahwa, itu cukup banyak ahli yang tertarik pada sisa-sisa kali ini petik 1. Kamu dapat yakin Yao Lau tersenyum samar dia perlahan membuka matanya yang tertutup dan melihat ke arah pintu masuk kerajaan bintang ria kecil muncul di tempat itu Feng Zunzeh terkejut ketika dia melihat kepercayaan diri Yao Lau yang besar pada Xiao Yan segera, dia mengikuti mata yang terakhir dan melihat ke atas hanya untuk melihat bahwa, itu ruang di sana perlahan dibuka beberapa sosok yang akrab perlahan-lahan berjalan masuk dari kelihatannya, itu adalah kelompok Xiao Yan yang telah kembali ke Falling Star Pavilion dengan cara yang lelah orang tua, selamat, harapanmu akan terpenuhi Feng Zunzeh tersenyum kecil dia dengan lembut berbicara dengan suara iri kamu telah menemukan seorang murid yang baik